Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai pelajaran Kita baca tawasul dulu ya Al-Fatihah Rabbi ufir li wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Waja'anni minasulihin Kita baca salawat nariyah dulu ya Allahumma suli sulatan Kamilatan Wasallim salaman Taman Ala sayyidina Muhammadin Lazi Tanhallu bihi al-uqadu Wa tanfariju bihi al-qurabu Watuqaba bihi al-hawaiju Watu'nalu bihi al-ro'ibu Wahusnu al-hawati mi wa yustasquu al-wamamu Bi wajihihi al-kariimi wa ala alihi Wasuhbihi fi kulli lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadihi Kulli ma'lumillak Tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu dengan harapan kita belajar hari ini Mampu memahami dan menganalisis bentuk-bentuk Interaksi manusia dengan lingkungan Dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial Budaya dan ekonomi masyarakat di Indonesia Yang kedua Untuk SBDP Kita mampu memahami dan menyanyikan lagu-lagu Dalam berbagai tanda-tanda Apalagi diatonis mayor dan minor Nah kita pelajari dulu yang IPS-nya Amati gambar berikut Gambar apa ini? Iya benar sekali Ini aktivitas di pasar Yaitu orang membeli atau berjualan di pasar Nah pernahkah kalian berbelanja di pasar? Pernah ya Oke baik itu pasar modern atau tradisional Nah pada gambar di samping Pembeli berinteraksi dengan penjual Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan Jadi saling tawar-menawar Menanyakan harga Menanyakan barang Nah Taukah kalian yang dimaksud interaksi? Oke ya Mengapa manusia melakukan interaksi? Nah pertanyaan ini kita akan bahas di materi ini ya Nah yang pertama yaitu tentang interaksi manusia Nah disini interaksi adalah Hubungan timbal balik Yaitu saling memengaruhi Antara satu individu Atau kelompok dengan individu Atau kelompok lain ya Individu itu seorang ya Nah di lingkungan manapun Setiap orang tidak akan dapat Menghindari dari interaksi Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat Di lingkungan budaya Di lingkungan ekonomi Maka juga akan terjadi interaksi Nah interaksi manusia dengan lingkungan alam ya Ini yang terjadi pada manusia Ada interaksi manusia dengan lingkungan alam Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami Yaitu yang memang benar-benar diciptakan oleh Allah ya Oleh Tuhan yang Maha Isha, Maha Kuasa Nah contohnya ada laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya Itu merupakan lingkungan alam Nah suhu, udara, tanah, iklim, cuaca Juga merupakan dari lingkungan alam ya Baik yang biotik maupun abiotik Jadi hidup maupun tak hidup Nah kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial Ini terjadi manusia dengan manusia ya Nah interaksi manusia dengan lingkungan sosial Ini menghasilkan interaksi sosial Nah interaksi sosial ini bisa melibatkan individu atau kelompok ya Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu itu saling berhubungan atau berkomunikasi ya Saling membutuhkan Itu yang dinamakan interaksi manusia Jadi hubungan timbal balik ya Yang saling mempengaruhi Nah disini Interaksi manusia dengan lingkungan ya Kita bahas satu-satu Di lingkungan alam ini terjadi interaksi antara lingkungan abiotik ya Itu mahluk yang mahluk tak hidup ya Dan lingkungan biotik, benda hidup atau sebaliknya Nah contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah Ini abiotik dengan biotik berarti tak hidup dengan benda hidup ya Nah lingkungan biotik juga dapat memengaruhi lingkungan abiotik Contohnya daerah yang banyak tumbuhannya maka akan membuat udara kita semakin sejuk ya Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang kita butuhkan ya Nah disini Interaksi manusia dengan alam ya Disini interaksi yaitu Interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam Artinya mengikuti alam hubungannya itu ya Kemudian ada interaksi yang mendominasi alam ya Berarti hubungan itu memang tergantung pada alam ya Nah contohnya interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan ya Biasanya waktu tanam padi Kemudian untuk pelayar atau Apa namanya Mencari ikan waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca Ini interaksi dengan alam ya Menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam dan lain-lain ya Seperti longsor Nah itu interaksi yang menyesuaikan dengan kondisi alamnya Kemudian ada interaksi yang mendominasi alam Nah maksudnya yaitu Usaha manusia dalam memanfaatkan SDA Apa SDA? Iya sumber daya alam Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Nah contohnya apa? Nah disini Melakukan hujan buatan untuk lahan dan kebun yang kekeringan karena kemarau panjang Nah ini berarti alam yang tidak mendukung sehingga interaksi itu Mendominasi ya Mendominasi itu Mengalahkan maksudnya Mendominasi yaitu Memimpin Seperti itu ya Kemudian ada menanam dengan sistem hidroponik Hidroponik itu sistem Tanpa tanah ya Jadi bergantung dengan Air saja ya Biasanya pada polybag itu Contoh interaksi yang mendominasi alam Nah disini interaksi sosial ya Kalau tadi dengan alam Sekarang interaksi sosial Artinya manusia dengan manusia Ini terjadi interaksi antar individu Contohnya Seorang ibu Mengajari anaknya belajar Berarti kan masing-masing individu ya Perorangan Ibu sendiri Anak sendiri Kemudian Nah seperti contoh interaksi yang terjadi di pasar ya Penjual sendiri Pembeli sendiri Itu interaksi antar individu Kemudian ada interaksi Individu dengan kelompok Nah contohnya apa Nah disini contohnya Seorang guru mengajar Banyak siswa ya Jadi satu guru Ini berinteraksi dengan banyak siswa Jadi individu dengan kelompok Kemudian ada interaksi kelompok dengan kelompok Berarti lingkup besar Contohnya apa Nah tim sepak bola Satu kelompok Berinteraksi dengan kelompok lain Lawannya Itu interaksi sosial Artinya hubungan antara manusia dengan manusia Ada individu Ada individu Ada individu dengan kelompok Ada kelompok dengan kelompok Nah pengaruh interaksi manusia Terhadap pembangunan sosial Harus tahu ya Ini dari segi lingkungan Contohnya seperti pertanian Kemudian perdagangan Nah ini Jual beli Termasuk contoh Pembangunan nasional Artinya dalam Sosial dan ekonomi Tujuannya apa Jual beli itu Untuk meningkatkan Taraf hidup Dan kesejahteraan Warga negara Itu contoh Pembangunan nasional Di bidang lingkungan Kemudian ada lagi Manusia Disini Pertunjukan tari di sekolah Ini termasuk upaya Pembangunan nasional Ini aspeknya sosial budaya Kalau yang lingkungan tadi Yaitu sosial ekonomi Nah tujuannya Membangun bangsa Dan negara Indonesia Menjadi negara yang maju Dan modern Tanpa kehilangan Jati diri bangsa Dan kebudayaan bangsa Yang sudah ada Jadi tetap mempertahankan Adat-adat yang sudah ada Kebudayaan bangsa Yang sudah ada Itu pengaruh interaksi manusia Dengan pembangunan sosial Jadi sangat berpengaruh sekali Karena memang ada tujuannya tersendiri Nah pembangunan nasional Yang harus kita tahu Apa itu pembangunan nasional Yaitu usaha untuk meningkatkan Kualitas kehidupan manusia Dan masyarakat Yang dilakukan secara terus-menerus Berarti usaha untuk meningkatkan Kualitas kehidupan manusia Itu pembangunan nasional Agar menjadi yang lebih baik Nah disini aspek pembangunan nasional Ada dua Seperti yang contohnya tadi Ada sosial ekonomi Ada sosial budaya Kalau sosial ekonomi itu Hubungannya dengan lingkungan Kalau sosial budaya Dengan manusia Dengan manusia Oke kita masuk pada Pembelajaran berikutnya Tentang SBDP tangganada Sudah tahu kan tangganada Pernah kemarin di tema 1 Nada adalah bunyi yang getarannya teratur Tangganada Ini urutan nada secara berjenjang Seperti Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Sama itu Kemudian simbol nada Dituliskan dalam bentuk notasi Bentuk notasi itu ada dua Ada not angka Ada not balok Nah seperti contohnya Disini ada lirik teks Disini ada contoh not balok Ada contoh not angka Nah kemudian ada garis Atau not baloknya Not balok, not angka Sama garisnya itu termasuk not balok Nah disini Tangganada diatonis Tangganada diatonis ada dua kemarin ya Diatonis mayor Dan diatonis minor Cirinya sudah jelas Kalau mayor bersifat teriang gembira Bersemangat Biasanya diawali dan diakhiri nada do Intervalnya satu, satu, setengah Satu, 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 setengah Kemudian minor Ciri-cirinya Minor ciri-cirinya Lagu bersifat sedih Kemudian lagunya kurang bersemangat Melodi lagu diawali dan diakhiri Adalah intervalnya Satu, setengah Satu, satu, setengah Satu, satu Itu bedanya mayor dan minor Nah disini ada contoh lagu ya Mayor contohnya Halo-halu Bandung Masih tak gentar Sorak-sorak bergembira Marus hidup sehat Makanan sehat Dan aku anak sehat Kalau minor ini bersifat sedih Contohnya syukur Rayuan pulau kelapa Gugur bunga Nah ini Kalau mau belajar menyanyi Ada di halaman Platinum halaman 56 ya Aku anak sehat Tubuhku kuat Karena ibuku Rajin dan cermat Semasa aku bayi Selalu diberi asih Makanan berkisi Dan imunisasi Berat badanku Ditimbang selalu Posyandu Menunggu setiap Waktu Bila aku diare Ibu selalu waspada Pertolongan Oralit Selalu siap Itu ada di buku Platinum halaman 56 Nah disini kesimpulannya Tadi interaksi manusia Ada interaksi dengan lingkungan Ada manusia dengan manusia Nah ini hubungannya dengan Pembangunan sosial ya Nah Pembangunan sosial Ini ada Dari segi sosial ekonomi Tujuannya untuk meningkatkan Taraf hidup dan kesejahteraan Warga negara Kemudian sosial budaya Tujuannya Membangun bangsa dan negara Indonesia Menjadi negara maju dan modern Tanpa kehilangan jati diri bangsa Dan kebudayaan bangsa yang sudah ada Jadi sosial ekonomi dan sosial budaya Nah Tentang tangan ada Diatonis Ada diatonis mayor Ada diatonis minor Ya Yang mayor cirinya Bersifat rian gembira Bersemangat Diawali do dan diakhiri do Interval satu satu setengah Satu 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 setengah Kalau minor Lagu sedih Kurang bersemangat Diawali dan diakhiri lah Intervalnya satu setengah Satu satu setengah Satu satu Baiklah anak-anak Sebelum kita akhiri Kita baca doa Setelah belajar dulu ya A'udhu billahi binasyayudhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asur Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu Wa'amilu sulihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsub Walhamdulillahirrabbilalamin Nah Sekian dari penulis Penulis ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Jangan lupa like dan subscribe Nah tetap semangat Belajar di rumah Dan jaga kesehatan Buluni akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh